Intro Insinyur Soekarno, siapa yang tidak mengenalnya? Ia dikenal sebagai Bapak Proklamator dan sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Gelar pahlawan proklamator berdasarkan keputusan Presiden nomor 081 garis miring TK garis miring 1986. Soekarno menjadi anggota Muhammadiyah sejak tahun 1938. Ia pernah menjadi ketua majelis pendidikan Muhammadiyah Bengkulu. Di waktu mudanya, Soekarno adalah santri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tidak jarang menguntir ceramah sang Kiai di berbagai tempat. Kecintaannya kepada Ahmad Dahlan karena ia merasa sang Kiai memiliki pemikiran Islam yang maju. Soekarno pernah marah pada Muhammadiyah sebab ia tidak pernah ditagi iuran keanggotaan. Ia merasa, meskipun sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai anggota Muhammadiyah tetap wajib ditagi iuran dan tidak boleh sungkan. Karena hal itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anggota. Terima kasih telah menonton!